Intro Assalamualaikum semuanya Selamat datang di channel Karissa Amelia Setelah menunda membahas Teen Wolf Season 2 selama kurang lebih 6 bulan Kali ini aku memutuskan untuk melanjutkan kisah kehidupan Scott Mickel sebagai manusia serigala Di Season 1, setelah berhasil menghabisi Kate Arjun Peter Hale malah mati di tangan Derek Hale Kini Derek lah yang mengambil alih posisi sebagai Sang Alpha Seluruh keluarga Arjun, termasuk Allison pun kini sudah tahu siapa Scott sebenarnya Di satu sisi, Lydia masih tak sadarkan diri di rumah sakit Akibat serangan dari Peter saat pesta dansa sekolah Walaupun Scott dan Stiles sempat mengecek untuk memastikan bahwa Lydia tidak akan berubah menjadi werewolf Jackson yang sangat terobsesi ingin menjadi werewolf Mulai mendatangi Derek untuk meminta sedikit gigitan di tubuhnya Apakah Derek akan memberikannya agar Jackson bisa memiliki kekuatan super seperti Scott Atau malah menghabisinya dalam satu gigitan Sebelum aku menceritakan episode pertama dalam Season 2 ini Bagi yang suka dengan channelku jangan lupa untuk subscribe Oke, kita langsung masuk ke alur ceritanya Malam itu, dengan penampilan yang sangat berantakan Jackson memperhatikan bekas gigitan di pinggangnya Sepertinya Derek telah memberikan gigitan yang sudah lama dia inginkan Demi mengubahnya menjadi werewolf Di satu sisi, Scott tengah berlari menuju rumah Allison Sesaat dia ingat bahwa Chris pernah mengancamnya untuk tidak menemui Allison lagi Allison pun sudah berjanji pada si ayah bahwa dia gak akan bersama dengan Scott lagi Tapi semuanya hanya janji manis belaka Di setiap ada kesempatan, keduanya diam-diam menikmati kebersamaan mereka sebagai sepasang kekasih Sementara itu, Stahl sedang tertidur di rumah sakit Karena sejak Lydia dirawat, dia memutuskan untuk selalu menjaga wanita pujaannya itu Sejak Lydia siuman, baru kali itu dia mandi untuk membersihkan luka di pinggangnya Tiba-tiba saja keluar cairan hitam dari lubang betap Dan mencemari seluruh air yang menggenang Saat Lydia melihatnya, dia mencoba mengambil sesuatu yang menyumbat lubang betap Ternyata itu adalah gumpalan rambutnya sendiri Lydia terus mengeluarkan rambut-rambut tersebut tanpa ada habisnya Hingga muncul sebuah tangan dengan luka bakar yang membuatnya berteriak histeris Stahl dan yang lainnya sontak menghampiri kamar rawat Lydia saat mendengar suara teriakannya Tapi sayangnya, Lydia sudah tidak ada Dia hilang entah kemana Melissa pun langsung melaporkan hilangnya Lydia pada Sheriff Sementara Sheriff sedang berusaha mencari keberadaan Lydia dengan cara manusia normal Stahl dan Allison meminta bantuan pada Scott untuk mengendus bau Lydia Dan mencarinya dengan menggunakan kekuatan supernya Di tempat lain, tepatnya di sebuah pemakaman Seorang remaja bernama Isaac sedang menggali tanah untuk penguburan jasad Kate Arjun Tiba-tiba Isaac melihat tangan seorang wanita dengan cakar tajam di sebuah batu nisan Disusul dengan munculnya seseorang yang langsung membalikan mesin ekskavator Hingga Isaac pun terjatuh ke lubang kuburan yang sedang dia gali Dari bawah lubang tersebut, Isaac bisa mendengar suara geraman monster yang sangat menyeramkan Tiba-tiba saja, mesin ekskavator yang menutupi lubang terangkat Dan dengan santainya Derek pun muncul Kembali ke Scott, dia berhasil menemukan bau Lydia Dan baunya semakin tercium saat mereka tiba di rumah Derek Tidak pernah satu kalipun Lydia tahu soal keberadaan rumah Derek Allison berpendapat, mungkin sejak dicakar oleh Peter Lydia memiliki insting untuk menemui sang Alpha Karena pada dasarnya, seekor serigala butuh sebuah kelompok atau pack agar menjadi lebih kuat Pada saat itu, Stiles menemukan seutas tali yang melintang di tanah Saat dia menariknya, sontak kaki Scott terikat dan ditarik ke atas hingga bergelantungan Ketika Stiles ingin melepaskan Scott dari jebakan tali itu Tiba-tiba Scott mendengar langkah kaki yang berjalan ke arah mereka Bergegas, Stiles dan Allison pergi menjauh untuk bersembunyi Ternyata Chris Arjen lah yang memasang jebakan tersebut Saat Scott memberitahu tujuannya berkeliaran malam itu di dalam hutan Chris mengerti bahwa kemungkinan besar Kini Lydia akan berubah menjadi werewolf Dan bergabung dengan kelompok Scott Lalu Chris kembali mengancam Scott seperti biasanya Sebelum akhirnya pergi meninggalkannya Esok paginya, Isaac dan si ayah yang bernama Mr. Leahy Sedang dimintai keterangan oleh Sheriff soal kejadian semalam di area pemakaman Ternyata Isaac bersekolah di Bacon Hills High School Dan merupakan salah satu anggota Lakros Tiba-tiba Sheriff bertanya soal perampokan di pemakaman Rata-rata, mereka mengambil perhiasan atau barang berharga yang terkubur bersama dengan si mayat Tapi untuk kasus semalam sangat berbeda Ada seseorang yang menggali kuburan untuk mengambil jantung si mayat Seperti biasa, berita apapun yang Sheriff dapatkan Stiles pasti selalu tahu dan membaginya dengan Scott Seperti berita perampokan jantung mayat di pemakaman semalam Stiles menduga, makhluk seperti Scott lah yang menjadi suspeknya Walaupun Scott sendiri membantah telak bahwa dia gak akan mau memakan jantung manusia Apalagi jantung mayat Sebelum latihan Lakros dimulai, si pelatih memberitahu bahwa mereka semua harus membantu mencari keberadaan Lydia Yang sampai saat ini masih belum ditemukan Hanya satu yang sudah kehilangan rasa peduli pada Lydia, yaitu Jackson Tapi Scott berkata, kemungkinan Lydia akan berubah wujud menjadi werewolf Dan sudah pasti werewolf baru butuh bantuan untuk mengendalikan diri Tapi Jackson tetap bersikap tidak peduli dan malah pergi meninggalkan keduanya Saat ujian berlangsung di kelas Mr. Harris Tiba-tiba hidung Jackson mengeluarkan cairan hitam Dia langsung berlari ke toilet karena cairan hitam tersebut terus menerus keluar dari hidungnya Tak lama kemudian, muncul Derek dan menarik Jackson keluar Sepertinya cairan hitam tersebut hanya halusinasinya saja Tapi kali ini, cairan hitam tersebut nyata dan keluar dari telinganya Derek merasa aneh, karena sepertinya tubuh Jackson melawan efek gigitan werewolf Di koridor sekolah, ada seorang pria dari klub fotografer bernama Matt Yang menyimpan perasaan suka pada Allison Tiba-tiba Allison mendengar dirinya sedang diperbincangkan Lantaran berita kematian Kate Arjun Dan kasus kebakaran rumah keluarga Hell akibat ulasi tante Mendengarnya sangat membuat Allison sedih dan Scott bisa mengetahui hal itu Allison merasa gak sanggup untuk menghadiri acara pemakaman Kate Karena semua orang akan mengawasinya dan akan ada banyak kamera di sana Benar dugaan Allison Dia dan keluarganya harus bersusah payah melewati para wartawan yang hendak meliput mereka Dari semua wartawan itu, ada Matt di sana yang hanya fokus mengambil gambar Allison Pada saat itu, muncullah seorang pria tua yang langsung mengambil kamera milik Matt Pria itu bernama Gerard Arjun Dan dia adalah ayahnya Chris Arjun Allison ternyata gak pernah bertemu dengan si kakek sejak berumur 3 tahun Sehingga sosok Gerard terasa sangat asing bagi Allison Di saat Arjun family sedang berkumpul, Scott dan Stiles tengah memperhatikan mereka dari kejauhan Dan sialnya Sheriff kembali memergoki keduanya yang hobi sekali ikut campur dengan urusan orang lain Di dalam mobil polisi, Sheriff mendapat panggilan tugas karena telah terjadi kecelakaan mobil ambulans yang sedang membawa pasien penyakit jantung Sesuatu yang aneh telah menabrak ambulans tersebut hingga darah ada di mana-mana Setelah tahu posisi kecelakaan tersebut ada di mana Sheriff pun berbalik untuk berbicara pada Stiles Tapi ternyata, keduanya sudah kabur menuju TKP lebih dulu Singkat cerita, keduanya sudah tiba lebih dulu di TKP yang dimaksud Scott dan Stiles menduga sesuatu yang telah menabrak ambulans itu adalah Lydia dalam wujud werewolf Merasa keberadaan Lydia tidak akan terlalu jauh dari TKP, Scott memutuskan untuk mencarinya lagi Tapi anehnya, Scott malah menemukan werewolf asing yang datang entah dari mana Di satu sisi, Stiles sedang diomeli oleh Sheriff Pada saat itu muncullah Lydia dari dalam hutan dengan kondisi telanjang bulat Melihatnya sontak membuat Stiles terkejut hingga terjatuh dengan konyol Kembali ke Scott, dia berusaha mengejar si werewolf asing tersebut Tapi tiba-tiba, si werewolf asing masuk ke dalam jebakan tali yang dibuat oleh Chris Argent Pada saat itu, Derek langsung datang dan menarik Scott untuk bersembunyi Tak lama kemudian, muncullah Chris, Gerard, dan kroninya Si werewolf asing tersebut ternyata tidak memiliki kelompok Dan hidup sendiri sebagai Omega atau Serigala yang kesepian Tujuan dia datang ke Bacon Hills untuk bertemu dengan sang Alpha Menurut Gerard, tidak ada Omega yang bertahan hidup dengan lama Maka dalam sekali tebas, Gerard memotong tubuh si werewolf asing tersebut dengan pedang miliknya Melihatnya sontak membuat Scott sangat terkejut Dia tidak menyangka Gerard bisa sesadis itu memperlakukan werewolf Dan bukan hal yang tidak mungkin jika Chris suatu saat akan melakukan hal yang sama Dari kejadian tersebut, Derek ingin Scott sadar bahwa dia tidak bisa hidup sebagai werewolf tanpa kelompok Scott butuh Derek, begitu pun sebaliknya Satu-satunya cara melawan Argent Family adalah dengan melawan mereka bersama-sama Sementara itu, Chris berusaha mengingatkan si ayah Walaupun mereka adalah pemburu werewolf, ada kode yang tidak boleh dilanggar Melihat si ayah sebrutal itu membunuh si werewolf asing Jelas Gerard telah melanggar kode tersebut Tapi sepertinya Gerard sudah tidak peduli dengan kode itu Sejak Kate mati dibunuh oleh werewolf Di matanya, semua werewolf hanyalah tubuh yang siap untuk dipotong Gerard bersumpah akan membunuh semua werewolf dengan tangannya sendiri Dan pada saat itu, Jackson tengah berjuang melawan infeksi dari gigitan Derek Yang sepertinya tidak cocok dengan tubuhnya Malam itu, Isaac bersama dengan si ayah sedang makan malam Mr. Leahy mulai membuka percakapan soal nilai-nilai Isaac di sekolah Saat tahu Isaac mendapat nilai D, sontak Mr. Leahy naik pitam Hingga melempar teko kaca ke arah Isaac hingga menggores bawah matanya Isaac tidak menyangka si ayah akan sebrutal itu pada dirinya Bahkan Mr. Leahy tidak peduli jika pecahan kaca tersebut menusuk mata Isaac Tapi anehnya, luka goresan tersebut perlahan menghilang dan sembuh dengan sendirinya Melihatnya sontak membuat Mr. Leahy terkejut Isaac pun langsung pergi meninggalkan si ayah Mr. Leahy langsung mengejar Isaac dengan mobilnya Saat tiba di gang sepi, Mr. Leahy hanya melihat sepeda Isaac yang tergeletak di jalan Dia keluar dari mobil dan mencoba memanggil nama Isaac berkali-kali Tapi yang muncul malah makhluk aneh berwarna hitam Yang langsung mengejar dan menyerang Mr. Leahy di dalam mobilnya sendiri Mr. Leahy pun tewas di tempat Di tempat lain, Scott dan Allison bertemu di dalam hutan Scott tiba-tiba bertanya soal Gerard Tapi bagi Allison, si kakek hanyalah orang asing baginya Scott hanya khawatir jika Gerard sudah tahu soal siapa dia sebenarnya Tapi Allison meyakinkan bahwa ayahnya sepertinya belum memberitahu si kakek soal wujud asli Scott Sebenarnya Scott dan Allison bisa berkencan di rumah dengan tenang malam itu Karena Chris dan Victoria sedang berkunjung ke sekolah Untuk menemui si kepala sekolah yang bernama Thomas Mereka memaksa Thomas untuk melepas jabatannya sebagai kepala sekolah di Beacon Hills High School Karena Thomas menolak, Victoria pun menyiksanya di dalam mobil Di satu sisi, Isaac sudah tiba di tempat Derek Isaac berkata bahwa ayahnya telah dibunuh oleh makhluk aneh berwarna hitam Tapi dia bersumpah, makhluk aneh itu bukan dirinya Jadi sebenarnya, sejak pertemuan pertamanya dengan Derek di pemakaman Pada saat itu Isaac meminta Derek untuk mengubahnya menjadi werewolf Tapi hingga saat ini, Isaac belum pernah benar-benar berubah seutuhnya menjadi werewolf Esok harinya di sekolah, Scott bertanya pada Stiles Hal apa yang akan dia persiapkan untuk membantu dirinya menghadapi bulan purnama nanti malam Karena mengingat kejadian sebelumnya, Borgol tampaknya kurang bisa menahan kekuatan Scott saat dia berubah nanti Dengan percaya dirinya, Stiles membuka lokernya untuk menunjukkan sesuatu Tapi lucunya, rantai besi yang sudah dia persiapkan jatuh begitu saja ke lantai Membuat seisi ruangan sontak melihat ke arah Stiles dengan tatapan aneh Termasuk si pelatih Sepeninggal si pelatih, Scott merasa ada yang aneh Dia bisa mendeteksi ada werewolf lain di ruangan itu Tanpa Scott dan Stiles sadari, Isaac dapat mencuri dengar percakapan keduanya Di satu sisi, Lydia sudah kembali ke sekolah Dan kondisinya terlihat sudah lebih stabil Tapi sepertinya, dia harus membiasakan diri menerima tatapan aneh dari puluhan mata yang memandang ke arahnya Karena sudah jelas, berita Lydia hilang dalam kondisi telanjang selama dua hari sudah tersebar kemana-mana Beralih ke lapangan lacrosse, Jackson sedang meminjam sebuah kamera pada Matt untuk digunakannya nanti malam Sementara itu, Stiles sibuk memberitahu Scott bahwa latihan kali ini, Scott akan menjadi penjaga gawang Dengan posisi itu, Scott bisa dengan mudah memantau semua anggota lacrosse untuk mencari si werewolf asing tersebut Singkat cerita, latihan pun dimulai Bola sudah dilemparkan ke pemain pertama Tapi dengan brutal, Scott maju dan menubruk si pemain tersebut untuk mengendus baunya Si pelatih yang melihatnya sontak marah dan berkata Seorang keeper gak boleh jauh-jauh dari gawangnya Tapi Scott kembali mengulanginya Dia menubruk Matt dan mengendusnya Saat tiba waktunya Jackson, dia menyadari bahwa Scott sedang mendeteksi werewolf baru Jackson pun langsung beralasan bahwa bahunya sakit dan keluar dari lapangan Tibalah giliran Isaac Stiles tampak bingung melihat nafas Isaac yang tidak beraturan Scott pun sepertinya sudah menyadari dari kejauhan bahwa Isaac lah yang dia cari Maka saat Isaac maju, Scott pun ikut maju untuk menubruknya Tapi Isaac tidak terjatuh seperti yang lain Keduanya saling berhadapan dengan bola mata berwarna kuning menyala Pada saat itu Sheriff pun datang Isaac sontak memohon pada Scott untuk merahasiakan soal dirinya pada siapapun Ternyata tujuan Sheriff datang untuk membawa Isaac ke kantor polisi Untuk dimintai keterangan soal kematian Mr. Leahy Stiles menduga jika Isaac dijadikan tersangka Dia akan dikurung di dalam sel selama 24 jam ke depan Dan itu artinya akan terjadi masalah Karena kemungkinan besar Isaac tidak akan bisa mengontrol dirinya saat bulan purnama nanti malam Saat di kelas, Stiles berspekulasi bahwa Derek lah yang mengubah Isaac menjadi warwolf Tiba-tiba Stiles menyadari bahwa Jackson gak ada di bangkunya Danny bilang Jackson sedang dimintai keterangan oleh Sheriff di ruangan kepala sekolah Karena rumah Jackson berseberangan dengan rumah Isaac Demi bisa mencuri dengar percakapan Jackson di ruang kepala sekolah Keduanya melempar kertas ke kepala Mr. Harris dan saling menuduh Pada akhirnya, Scott dan Stiles berhasil digeret oleh Mr. Harris ke depan ruang kepala sekolah Untuk mendapatkan detensi Jackson berkata pada Sheriff bahwa Isaac selama ini Sering mendapatkan perlakuan kasar dari Mr. Leahy Menurut Sheriff, seharusnya Jackson bantu melaporkan hal itu pada polisi Atau setidaknya guru mereka di sekolah Sehingga penyiksaan tersebut tidak berlanjut Tapi bagi seorang Jackson, jika hal itu tidak menguntungkannya Dia gak akan mau ikut campur ke dalam urusan orang lain Sepeninggal Jackson dan Sheriff Si kepala sekolah pun keluar untuk berbicara dengan Scott dan Stiles Ternyata mereka memiliki kepala sekolah baru Yaitu Gerard Arjun Scott tampak tegang saat berhadapan dengan si pemburua Rolf ini Gerard pun ternyata sudah mengetahui Bahwa cucunya tengah berpecara dengan Scott Pada intinya, Scott dan Stiles harus menjalani detensi atau hukuman pada hari itu Untuk menembus kesalahan mereka pada Mr. Harris Sementara itu di koridor, Lydia sedang berterima kasih pada Jackson Karena telah membopongnya ke rumah sakit saat Peter melukainya Tapi Jackson malah berkata bahwa pertolongannya itu tidak berarti apa-apa Jika suatu saat dia mendengar jeritan Lydia lagi Kemungkinan Jackson tidak akan menolongnya Sebelum Jackson pergi, dia memberi nasihat bahwa sebaiknya Lydia tetap berada di rumah malam ini karena bulan purnama akan muncul Sepulang sekolah, saat melihat Derek, Scott langsung menyalahkannya Karena dengan seenaknya mengubah Isaac menjadi warwolf Derek pun meminta Scott masuk ke dalam mobilnya untuk menunjukkan sesuatu Ternyata Derek pergi ke rumah Isaac Di bawahnya Scott masuk ke dalam gudang bawah tanah Dan di sana ada peti besi besar Tempat di mana Isaac sering dikurung oleh Mr. Leahy Derek hanya ingin memberitahu Scott Bahwa dengan mengubah Isaac menjadi warwolf Itu sama artinya dengan merubah kehidupan Isaac agar menjadi lebih kuat Paling tidak, gak akan ada yang bisa menindas Isaac lagi Bahkan ayahnya sendiri Tapi apapun alasan yang Derek berikan Scott gak pernah setuju jika Derek dengan seenaknya mengubah orang lain menjadi warwolf Apalagi tujuannya untuk memperkuat kelompoknya sendiri Sementara itu, Allison tengah menghubungi Stiles untuk membicarakan soal Lydia dan Isaac Karena dia baru saja diinterogasi oleh ayah dan kakeknya Soal bagaimana Lydia mendapatkan luka cakaran dari Peter Lalu si kakek mengutus seseorang yang berpakaian seperti sheriff Untuk menemui Isaac di kantor polisi Sambil membawa sebuah kotak kayu dengan ukiran bunga berwarna ungu Saat Allison mengirimkan gambar bunga tersebut Stiles menduga bahwa sepertinya Gerard sedang berencana untuk membunuh Isaac dengan cairan wolf bean Di satu sisi, Matt datang ke rumah Jackson untuk meminjamkan kameranya Jackson berkata bahwa malam ini Dia akan merekam sejarah baru tentang dirinya Sepeninggal Matt, Jackson langsung mempersiapkan semuanya di dalam kamar Kamera sudah dalam kondisi on Jackson pun sudah sangat menantikan perubahan pada dirinya Saat dimana dia memiliki cakar tajam serigala Maka berbaringlah Jackson di atas ranjang Menunggu saat dimana bulan purnama benar-benar muncul seutuhnya Beralih ke sheriff palsu suruhan Gerard Mobil si sheriff tiba-tiba mogok Karena banyak bocor akibat panah yang Allison lepaskan diam-diam Bahkan Allison pun memanah kaki si sheriff Sementara itu di satu sisi, Stiles dengan cepat meluncur ke kantor polisi untuk menolong Isaac Yang kini sudah mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan Selagi Stiles bertugas menolong Isaac Allison lah yang menggantikannya untuk mengawasi Scott selama bulan purnama Sambil membawa rantai milik Stiles, Allison datang ke rumah Isaac Scott tampak sedang mengendalikan dirinya sendiri Dia pun menyuruh Allison untuk merantainya di dalam peti besi milik Mr. Leahy Terasa berat bagi Allison, harus melihat kekasihnya itu berjuang melawan momen menyakitkan seperti itu Di dalam peti yang gelap dan sempit Tapi jika hal ini tidak dilakukan, justru akan berbahaya bagi Allison sendiri Singkat cerita, Stiles dan Derek sudah tiba di kantor polisi Derek bertugas untuk mengalihkan penjaga yang sedang bertugas malam itu Sementara Stiles berusaha menyelinap masuk ke ruang kerja ayahnya untuk mencari kunci sel Sayangnya, kunci sudah tidak ada di tempatnya Si Sheriff palsu sudah lebih dulu mendapatkan kunci tersebut Saat keduanya berpapasan, si Sheriff palsu sontak menangkap dan menyeret Stiles ke sel Beralih ke Allison, dia tampak cemas menunggu Scott di ruang tamu keluarga Isaac Scott memang menyuruhnya untuk keluar dari gudang bawah tanah demi keselamatan Allison Tiba-tiba saja, Allison mendengar suara aneh Disusul dengan munculnya makhluk aneh yang pernah menghabisi nyawa Mr. Leahy Sontak Allison berteriak, squad yang mendengarnya berusaha untuk keluar dari peti tersebut Kembali ke Stiles, setibanya di sel, ternyata Isaac sudah tidak ada Tiba-tiba saja Isaac keluar dan langsung menyerang si Sheriff palsu Isaac sudah sepenuhnya berubah menjadi werewolf Dalam sekali hantam, si Sheriff palsu pun pingsan di tempat Usai itu, Isaac berganti target ke arah Stiles Belum sempat Isaac menyerang, Derek pun datang dan langsung menggeram dengan kencang Membuat Isaac bergidik di tempat Karena aturannya, jika seorang Alpha sudah menunjukkan powernya Beta baru seperti Isaac pun harus tunduk Wujud Isaac pun sudah kembali seperti manusia biasa Kembali ke Allison, dia berusaha melawan si makhluk aneh dengan senjata seadanya Dan tiba-tiba saja muncul squad yang sudah berhasil melepaskan diri Si makhluk aneh terlihat sangat mengerikan dengan warna mata kekuningan Tekstur kulitnya seperti sisik Melihat keberadaan Scott, si makhluk aneh itu pun pergi Sheriff sudah kembali dari tugasnya dan terkejut Melihat Stiles berada di kantor polisi dalam keadaan sel terbuka Dan Isaac yang sudah tidak ada Jackson pun terbangun esok paginya dengan wujud masih menjadi manusia biasa Dengan sangat penasaran, dia langsung mengecek hasil rekamannya Tapi ternyata, dia tidak menemukan apa-apa di sana Selain dirinya yang sedang tertidur pula semalaman Dan cerita pun bersambung ke episode selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!